Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel Anto Electro Di kesempatan kali ini saya tidak akan membuat video tentang tutorial ya teman-teman Jadi video yang saya buat kali ini adalah tentang unboxing dan review Jadi disini saya akan coba review sebuah alat ukur ataupun multitester Jadi ini dia teman-teman Multitester nya masih terbongkus rapi Belum saya bongkar Jadi multitester ini saya beli secara online shop ya Dengan harga Rp175.000 Belum termasuk untuk jasa koskirim dan biaya lainnya Ini adalah sebuah multitester analog teman-teman Dengan merek Helless Dan tipenya adalah YX393TR Seperti apa bentuknya Saya juga belum tahu ya Kalau kita lihat di online shopnya itu Ada beberapa varian teman-teman Yaitu varian warnanya Ada yang berwarna biru Orang dan juga merah Kenapa saya coba buatkan review untuk multitester ini Yaitu semoga saja video ini bisa membantu teman-teman Yang sedang mencari sebuah multitester analog Jadi semoga video ini bisa menjadi referensi ya Oke untuk selanjutnya mari kita langsung coba bongkar saja teman-teman Seperti apa sih multitester nya Mari kita bongkar Oke teman-teman ini dia Mari kita langsung coba bongkar saja ya Kita akan buka Packing nya Disini packing nya cukup bagus ya Ada bubble wrap dan juga gergusnya Oh iya disini jadi saya memesan dengan Kode warna biru ya Jadi multitester yang saya pesan ini dia berwarna biru Coba kita lihat ya Oke ini dia teman-teman Nah ini adalah tampak dus ya Atau penampilan bungkusnya Atau gergusnya seperti ini teman-teman Di bagian depan ada tulisan heles ya X393 Di bagian bawah disini ada seperti ini Di bagian samping kiri Dan di bagian belakang ya Belakang atas seperti ini ada tulisan seperti ini ya Oke Oke teman-teman coba kita buka ya Ada apa saja isi di dalam Kedusnya ini Oke ini dia teman-teman Yang pertama disini kita mendapatkan sebuah Buku panduan ya Heles Professional Robust Analog Multimeter YX393 Nah di buku panduan ini teman-teman bisa coba membacanya Untuk mempelajarinya ya Dan bahasanya disini menggunakan bahasa Indonesia Oke teman-teman bisa membacanya Kemudian disini ada sebuah kabel probe nya ya Wow ini kabel probe nya itu bagus teman-teman menurut saya Dan juga berat Ya cukup berat lah lumayan Itu menandakan sebuah kabel probe yang bagus ya Dan ini dia teman-teman untuk mulitasternya Coba kita lihat Jadi warnanya itu sesuai dengan gambar di kerdusnya ini Oh ini enak sekali teman-teman Jadi dia langsung mengunci kesannya teman-teman Nah kencang teman-teman Penampakan pertama atau kesan pertama megang multitaster ini Cukup baik teman-teman ya Saat dipegang itu nyaman teman-teman enak Ya Bagian belakang disini Jadi ini seperti ini teman-teman Oke Oke teman-teman jadi disini saya akan coba Tunjukkan beberapa fungsi dari multitaster ini ya Pertama disini ada fungsi untuk mengukur tegangan DCV Seperti ini Dimulai dari rang yang paling kecil yaitu 0,25V Sampai yang terbesar Yaitu 1000V Dan disebelahnya disini ada skala untuk mengukur tegangan AC Dimulai dari rang yang 10V Sampai dengan 1000V Ini untuk pengukuran tegangan AC Dan dibawahnya disini ada menu atau selektor untuk mengukur Sebuah resistansi Dimulai dari yang paling kecil yaitu x1 Sampai yang terbesar x10kΩ Dan disampingnya disini ada untuk mengukur HFE transistor ya teman-teman Ini dia Buzzer juga ada Baterai Lalu disini untuk mengukur arus DC mili ya Oke mungkin itu saja teman-teman Kita coba pasang terlebih dahulu untuk probenya ya Nah disini untuk probenya Mantap sekali teman-teman Di bagian sini ada penutupnya Seperti ini Dan di ujung probenya juga ada teman-teman Terdapat tutup Oke mantap Coba kita pasang teman-teman Oke Dan hitam disini Tadi ini kita sudah selektornya di skala buzzer Kita akan mencobanya Apakah langsung berfungsi teman-teman Multitester ini Oh iya teman-teman Ternyata langsung berfungsi Buzzer bunyi ya teman-teman Oke mantap teman-teman Kita coba geser skala Untuk mengukur tegangan DC teman-teman Jadi disini saya akan coba mengukur Tegangan sebuah baterai ini teman-teman Ini adalah baterai 3,7 volt Saya akan coba ukur di skala 10 volt Kita coba lihat hasilnya Untuk pengukuran di skala 10 volt DC Pada VU nya teman-teman Perhatikan yang ini ya Angka yang di bawah ini Yang 0 2 4 6 8 10 ya Nah kita coba ukur baterai ini Ini adalah baterai 3,7 volt Dan baterai ini dalam posisi penuh ya Artinya tegangan baterai ini adalah 4,1 volt teman-teman Coba kita ukur Nah jarumnya menunjukkan angka 4,1 volt ya teman-teman Jadi avometer ini berfungsi dengan normal Pergerakan jarumnya cukup lambat ya teman-teman Jadi dia naiknya itu lambat Seperti itu Nah oke Kita coba ukur tegangan AC teman-teman Skala AC Ini dia teman-teman Skala di AC 250 volt Kita coba ukur tegangan AC di rumah kita ya Oke ternyata tegangannya hanya kurang dari 200 ya teman-teman ya Kita coba ukur menggunakan multitester digital Ya memang hanya 193 volt Jadi tegangan AC di rumah saya ini cukup payah Tidak ada 200 volt sama sekali Menyedihkan teman-teman Lalu kita coba Untuk mengukur sebuah resistor teman-teman Disini saya ada resistor dengan nilai 1K Kita pindahkan Nah jadi seharusnya disini saya menggunakan skala 1K ya Untuk mengukur resistor dengan nilai 1K Nah disini lalu kita coba kalibrasi lagi Sudah terkalibrasi di 0 ya jarumnya Seperti ini Lalu kita coba ukur resistor 1K ini teman-teman Jarumnya berhenti di Angka 1 ya seperti itu Oke teman-teman Cukup baik ya Kita akan coba mengukur sebuah transistor teman-teman Yaitu kita akan coba ukur HFE dari sebuah transistor Saya akan coba carikan transistornya terlebih dahulu Nah disini saya sudah memiliki transistor BD140 teman-teman Kakinya yaitu transistor ini Kaki pertama adalah emitter Kaki kedua collector Dan kaki ketiga basis Sebelumnya kita posisikan Di skala kali 10 atau yang ada tulisan HFE dan LED ya disini Lalu kita masukkan transistornya disini teman-teman Nah seperti ini Maka disini akan terbaca HFE Dari transistor ini teman-teman Yaitu di menu HFE yang warna biru ini ya Untuk HFE transistor BD140 ini Sekitar 200 lebih ya Disini jarumnya teman-teman Kan ada tulisannya disini HFE Yang warna biru Jadi berfungsi untuk pengukuran HFE nya Disini saya akan coba bongkar untuk multitester Helless ini teman-teman Jadi saya akan coba membongkarnya Mari kita coba bongkar teman-teman Kita lepaskan terlebih dahulu untuk probe nya Kita coba lepaskan baut yang disini dulu teman-teman Setelah bautnya terlepas Oke seperti ini teman-teman Disini nampak dua buah baterai Yang kotak besar ini baterai 9V Dan yang kecil ini baterai 1,5V Dan saya disini melihat sebuah seat ring disini Tapi dia tidak terhubung kemanapun Saya rasa ini adalah seat ring cadangan ya teman-teman Jadi kita sudah mendapatkan baterai dan juga seat ring cadangan Mari kita coba bongkar teman-teman Oke pertama kita bongkar Karet perlindungnya terlebih dahulu teman-teman Seperti ini Disini untuk bahan plastiknya itu tebal teman-teman ya Jadi kuat Berarti kita harus lepaskan ini oke Lalu lepaskan karetnya Jadi karet ini tuh dia berfungsi untuk melindungi casingnya ini Apabila terjadi penturan Itu dia tetap kokoh ya Wow Seperti ini saja teman-teman cara membongkannya Dan isi di dalamnya seperti ini Disini ada buzzer Dan ada seat ring ya Dan komponen-komponen lainnya Jadi komponennya disini sudah menggunakan SMD teman-teman Semuanya menggunakan komponen SMD kecuali elko ini Kita akan coba lepas PCBnya teman-teman Belumnya disini ada tutupnya oke Mari kita lepas PCBnya teman-teman Jadi penampakan di bagian depannya seperti ini teman-teman Dan ini kuningan yang di selektornya Seperti ini saja teman-teman Coba kita pasang lagi Jadi benar ya Yang ini adalah seat ring cadangan teman-teman Jadi apabila seat ring ini dia Konslet atau putus Maka kita bisa gantikan dengan Seat ring cadangan yang sudah ada disini teman-teman Oke Jadi seperti ini saja teman-teman Untuk penampakan bagian dalam dari Multitester Helles YX393TR ini Teman-teman coba perhatikan Oke mari kita rapikan lagi teman-teman Untuk penampakan bagian depannya Oke kita coba lagi teman-teman Kita coba ke buzzer Oke berfungsi ya Oke jadi masih berfungsi lagi teman-teman Coba ukur resistor lagi Resistor yang tadi ya Oke kita belum kalibrasi Kita kalibrasi terlebih dahulu Lalu kita coba aku resistornya Oke berfungsi dengan baik Oke teman-teman mungkin seperti itu saja Untuk review Dari multitester Merk Helles Dengan tipe YX393 ini Seperti itu saja dari saya ya teman-teman Semoga bisa menjadi referensi untuk teman-temanku semua Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk mendukung channel ini Dengan cara subscribe, like Dan komen apabila ada yang ingin ditanyakan Cukup sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh